sing nunggu omah suwung jin lan manungso iki cinipto neng area alam sing podo najan dimensi sing gido alam yang manungso jelas manggun alam kasar alam sing bisa dideleng ganti poncoy drio suwali e alam kajiman mapan neng alam astral sing angel dibuktik ake kelawan limo indro midiro teriwayat cikal bakale bongso jin iblis kuiwiwet awal pancen parogo sing nyebabake adam bibit kawite manungso diusir sokoka suwargan adam dilarang dini gusti alloh supaya orang nyedai apa menehmangan wakulti saking pinter lan julie iblis nggodo adam dati ake adam ngelanggar perlarangan mau satemah adam ditako ake sokos wargo soak suwi jini waktu iblis diperintahke sujud marang adam neng iblis ora sudih mergombangkang mau usanane iblis ugo katundung minggat sok alam sing ugo tau di bangguni adam iblis jordendam kesumat marang adam iblis ngancem harap ngajak lanjulom perangake anak turunane adam menyang neroko iwe dinokui nganti busuk ukute jagad seisine iki neroko dewe pancen panggunan sing diwenhake marang iblis lan anak keturunane mergo kesenangane sing bangkang duawe bukti yang jin pancen demen musuhi bongso manungso bisoka sebut koyok lelakon ngisor iki sak wijining wong nyewa omah neng diso sak cedai penulis lemah sing dideki omah ukuran ngalor ngidul udokoro selawai meter lan ngulongetan ukuran limalas meter kuwi anca si arp dinggo toko sing nyedihani kelambi diwoso lan anak anak jeneng lan iklan usdipasang neng ngarep omah ngarep ke minongkot toko kasebut anaye wese lumaku lewe sokot sekaun usaha mau ora lumaku kanti becek ora eneng wong sing tuku utawa masuk barang dagangan merono lampu lampu sing diurup ke neng jiru omah kono uga katan surem cepuran ke watengen pekarangan sami ugi sami mawon singup tanpa cahyo keberuntungan ugi sing diarap-arap orang jedul sebab berbet wong sing manggon neng kono aran katam umur telung puluh sengo tahun kaya wis kelangan pengarap-arap normal kaya wengi-wengi maju ora mundur uga ora sewa kadung dibayar pemasukan nihil jen ora kleru wong sing nyewa neng kono wes kapeng bitu sakplok ibu rusti yuswa wulong puluh sisi tahun tinggal dunya meh sepuluh tahun kapungkur burusti kwi keturunan nembah marto seumure sepuluh tahun naliko uri pembian kondang menangka juru sembuh landukun kaloko munggai masyarakat kuno lan saki watengen nih sing luih tragis ono penyewa siji sing loro aneh kawatin terus terusan nanti tekan pati nih muhtenan apa mong hwaks ning salah sijin di kamar ngu nyimpen barang-barang ritual tinggalin mbah marto asring ditemoni suara pateng cekiki kaya wong sing lagi kegojekan soksa uga kebrungu wong muring ngelan misuh-misuh tau uga eneng wong tua sing muni-muni menawa kamar isti mewakwi warak oleh diinggoni sopowai kejobo yang wong sing belayaan mau walah ambekan wais lawas aku melu ngaktim bah marto aku wegah ngalis kok kini buh nganti kapan tekan kuwis gilek orang kena diganggu ujeri makhluk alam kajiman mau bloko karubah marto aku pancet digawe ake kamar neng kini masih yo kamar sing tak ngoni wibit puluhan tahun biyan diganti ping pirowai aku tetep mau diusir sambungi jin sing ngakung aran karsonawi komprang miturut makhluk alam gaib kuwi burusti bisa merakti ake ilmu perdugunan uga merga oleh bantuan karsonawi komprang kabeh keturunan neng bah marto sauger gelem manut aku mesti tak bantu ngelancar ake kabeh keperluan uripe karsonawi omang meneh marang wong liyani pak karjiman petang puluh sangotahun cengok uga tau ngontrak omah kebak misteri mau semonggo anginipun maknani maturnuhun 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 Terima kasih.